Halo, kita ketemu lagi. Kali ini saya ingin berbagi tips cara menyimpan bawang daya atau bawang tiwai. Seperti kita tahu, bawang daya atau bawang tiwai ini banyak sekali kegunaannya. Dan ini saya sedang mengiris-iris bawang daya atau bawang tiwai yang sudah dibersihkan atau disiangi. Dicuci bersih, kemudian diiris-iris halus seperti ini. Setelah diiris-iris halus seperti kita memotong bawang merah untuk dibuat bawang goreng, kita akan jemur di panas matahari selama beberapa hari sampai bawang ini menjadi sangat kering. Ya, dan ini bawangnya sudah kering, sudah seperti keripik. Ketika kita remas seperti ini, bisa hancur menjadi butiran-butiran kecil. Itu artinya sudah sangat kering, siap untuk kita simpan. Kita akan simpan di wadah yang rapat ya, yang ada tutupnya, toples atau tempat-tempat yang bisa kita simpan dengan aman sampai tahan berbulan-bulan. Kasiat bawang daya ini ada 43 macam, sangat bagus untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau kita simpan dalam keadaan basah, tentu saja akan mudah rusak. Nah, itu sebabnya sebaiknya kita keringkan seperti ini, agar bisa awet lebih lama. Dan bawang daya ini bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Nah, ini saya coba akan menggunakannya. Satu sendok makan, diseduh dengan air panas, satu gelas air panas. Untuk kemudian kita bisa konsumsi setiap hari. Di masa pandemi seperti ini, kita perlu menjaga stamina tubuh kita dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Dan ini bisa untuk seduh dua kali ya. Jadi setelah kita minum air seduhannya, sisa bawang dayanya bisa kita seduh lagi untuk kemudian kita konsumsi lagi. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa.